suara dengan jelas kenapa? karena di PKB sendiri ketika penghitungan harus terang dan kemudian kondisi yang tidak gelap ini yang harus kita pakai standarnya adalah penghitungan suara karena suara-suara itu harus di terawang jadi benar coba atau tidak sehingga kemudian dalam proses itu tidak pastinya banyak media sosial yang beredar ini sudah tercoblos kemudian akhirnya mitigasi sama surat-surat dan kemudian pemilih dapat tetap menyalurkan hak konsesialnya untuk memilih jika kita dapat kondisi-kondisi demikian kemungkinan apakah terjadi kesengajaan dan lain-lain nanti tentu ada proses yang bisa dilakukan oleh kebadan penawas milu temuan masalah serius di ratusan ribu TPS berdasar hasil pengawasan pencoblosan pada pemilu serentak 2024 badan pengawas pemilu Bawaslu menemukan sejumlah masalah serius yang terjadi di ratusan ribu tempat pemahutan suara TPS temuan itu disampaikan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja bersama dua anggotanya Loli Sohenti dan Pu Adi di kantor Bawaslu Republik Indonesia dan MH Tambrin Menteng, Jakarta Pusat Bagja menjelaskan belasan masalah diperoleh Bawaslu Republik Indonesia dari hasil patroli pengawasan di lapangan melingkupi 38 provinsi di Indonesia ada 19 permasalahan 13 permasalahan pada pemungutan suara dan 6 permasalahan pada pelaksanaan penghitungan suara menurutnya data masalah pemungutan dan penghitungan dilaporkan jajaran Bawaslu se-Indonesia melalui sistem informasi pengawasan pemilu si Waslu hingga Kamis 15 Februari 2024 sedang Loli Sohenti mengatakan masalah paling banyak terjadi di TPS terkait keterlambatan dimulainya pencoblosan ada 37.466 TPS memulai pemungutan suara lebih dari pukul 7 ada 12.284 TPS tidak menyediakan ala bantu disabilitas metra Loli juga mencatat 10.496 TPS tidak mendapat logistik pemilu lengkap masalah serius lainnya adalah pemilih khusus mencoblos di luar domisi di kelurahan yang sesuai EKTP terjadi di 8.219 TPS masalah selanjutnya terjadi di 6.084 TPS yang mengalami suara-suara tertukar dan 5.836 TPS didapati ada pendamping pemilih penyandang disabilitas yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping Loli juga mendapati di 3.521 TPS ada saksi yang mengenakan atribut yang memuat nomor urut atau simbol peserta pemilu capres jalapres atau parpol di 2.632 TPS didapati ada mobilisasi dan atau mengarahkan pilihan pemilih oleh tim sukses peserta pemilu dan atau penelenggara dalam menggunakan hak pilih kemudian ada 2.413 TPS yang didapati ada pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali dan ada 2.271 TPS yang didapati terjadi diindividasi kepada pemilih dan atau penelenggara pemilu di TPS sedangkan dalam tahapan penghitungan suara Loli mengungkap ada data rekapitulasi suara di 11.233 TPS tidak dapat diakses pengawas melalui sistem informasi rekapitulasi si rekap di 2.162 TPS bahkan didapati adanya ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih bagaimana pendapat Anda demikian kurak-kurak takar lambisundur selamat menikmati 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 selamat menikmati